Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Salsabila Ropiha Indonesia 2017 850053 Dari Prodi Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta Seperti yang kita ketahui, maraknya pandemi banyak membuat orang sulit beraktivitas dan berinteraksi seperti hari-hari biasanya Banyak sekali orang-orang yang dirugikan karena adanya pandemi ini Misalnya, guru dan murid yang harus menunda kegiatan belajar mengajar karena pandemi ini Dan beberapa karyawan yang terpaksa harus dipulangkan dan dirumahkan karena adanya pandemi ini Setelah berbulan-bulan lamanya, masyarakat diperintahkan oleh pemerintah untuk berdiam diri di rumah Agar memberhentikan tersebarnya penularan virus ini Akhirnya, pemerintah memutuskan untuk membuka kembali seluruh kegiatan yang ada dan sekarang kita sebut sebagai new normal Ekoners belakangan ini sering kita jumpai istilah new normal atau kenormalan baru Konsep ini menjadi pola hidup baru yang akan dijalani masyarakat saat aturan pembatasan dilonggarkan Sebetulnya, apa sih konsep new normal ini? New normal adalah beradaptasi terhadap lingkungan dalam bentuk penyesuaian perilaku masyarakat Untuk kembali beraktifitas normal dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan Agar Indonesia bisa segera memenangi COVID-19 dari aspek kesehatan maupun sosial ekonomi Mengapa kita butuh kenormalan baru? Saat ini, tingkat infeksi dan kematian akibat COVID-19 masih belum signifikan penurunannya Di sisi lain, keadaan ekonomi juga kian melemah New normal dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki kedua aspek tersebut secara beriringan Lalu, bagaimana kita sebagai masyarakat menghadapi masa new normal? Pertama-tama, ubah perilaku kita menjadi lebih disiplin dan taat Misalnya, saat berkegiatan di luar rumah, kita harus tetap rajin cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak aman, dan bersedia diperiksa suhu tubuhnya di setiap tempat umum Lakukan isolasi mandiri jika kita memang terpapar atau berinteraksi dengan ODP dan PDP Patuhi juga aturan yang memang telah ditetapkan pemerintah Beri contoh yang baik kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat Jadi, kapan new normal akan dijalankan? Ada prasyarat yang harus dipenuhi suatu daerah agar bisa menerapkan konsep ini Pertama, jumlah kasus positif dan jumlah kematian berkurang Kedua, kapasitas pelayanan kesehatan tersedia dengan baik Ketiga, dunia usaha sudah siap dengan SOP atau aturan baru di tempat kerja Dan terakhir, masyarakat makin disiplin dengan penerapan protokol baru berkegiatan Nah, syarat-syarat tersebut harus dipenuhi agar second wave atau gelombang kedua COVID-19 tidak terjadi Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan barang-barang apa saja sih yang diperlukan Untuk menghadapi new normal dan tetap memenuhi aturan protokol kesehatan Barang pertama yang wajib kita miliki yaitu masker Karena, sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah Seluruh masyarakat diwajibkan untuk menggunakan masker kemanapun mereka pergi Karena, masker sangat efektif untuk menghindari masuknya virus ke dalam tubuh kita Melalui saluran hidung dan mulut Pastikan masker yang kamu gunakan sesuai dengan standar kesehatan ya Yang kedua adalah hand sanitizer Karena virus dan kuman tidak bisa dijangkau oleh mata Maka, sanitizer sangat berguna untuk membunuh virus dan kuman yang menempel di tangan kita Yang terakhir, tisu kering dan tisu basah Kita perlu membawa tisu kering dan tisu basah kemanapun kita pergi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Terima kasih